Ini dibalut lagi nih, gue mesti buka lagi, waduh Yuk kita lihat Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewalks Nah, pada kesempatan kali ini gue mau unboxing Mungkin video ini akan jadi singkat ya, karena cuma satu paket aja ini yang bakalan gue unboxing Dan ini salah satu item istimewa, karena di depan ini sudah ada beberapa Datsun Wagon koleksian gue Jadi bisa ditebak, ini pasti isinya Datsun Oke, nah ini gue sempat mesen di Facebook ya, atas nama Satya Ini di Bandung, thank you banget nih, nanti kurang lebih gue tampilin ya, untuk akunnya dia nih, seperti ini Nah, tuh Dan gue dapet, ya lumayan cukup murah untuk harganya Di bawah harga pasaran dan kondisinya pun, sudah dipastikan itu lus ya, jadi bukan di blister Oke, langsung aja kita buka tanpa basa-basi Nah, ini dia Sudah terbuka untuk isinya, nah ini kita lihat Dan gue mendapatkan langsung satu set dengan akriliknya cuy Nah, ini dia nih Dan ini ditambahin bubble wrap gitu, di akriliknya Jadi, keren nih Oke, kita buka pelan-pelan ya, jangan sampai nanti merusak sih ini Nah, itu dia Jadi, apa ini isinya Ada lagi Oh, ini ada glue tag-nya ya, buat naruhin dia di dalam Ini ada dibalut lagi dengan tisu Ya, jangan sampai ini dibalut lagi nih, gue mesti buka lagi Waduh Yuk kita lihat Ini, udah kelihatan ini warnanya Ih, mantap Ini ada Datsun Wagon yang seri Boulevard Wih, keren Mantap banget ya cuy Jadi, keren ya Oke, wah, mantap Kita lihat dulu dari jauh nih Nah, kalau misalkan dari seri blisternya Ini gue tampilinnya seperti ini nih Nah, ini kebetulan gue dapat yang seri loose-nya Nah, seri loose-nya ini Ya, lumayan lah harganya di bawah harga pasaran gitu Dan di harga blister pun juga harganya sekarang udah Cuuuuh Tinggi banget nih Ini bisa lihat ya di kamera atas Wih, mantap Oke nih Dan ini kondisi dari velg chrome-nya Masih dikatakan cukup bagus ya Karena penyakitnya untuk si Datsun Wagon ini Katanya sering melupas untuk si velg-nya Oke, langsung aja kita ke bagian sesi berikutnya Itu untuk mengetahui detail-detail seperti apa Oke, kita lihat lebih, lebih darah Di sini bisa kalian lihat Wih, mantap Oke, kita pertama-tama dari bagian depannya Ini sebenarnya detail untuk lampunya Dia hanya di-chat dengan warna silver gitu ya Lampu depannya nih Ini bisa kalian lihat di sini Kemudian untuk lampu sen-nya Ada dia warna orange begini ya Lalu di bagian belakang, depannya lagi Nggak ada tampo ya di sini Karena polos gitu Kemudian untuk di bagian samping Ini ada velg Velg-nya ini dia warnanya merah Lalu ada lis-nya itu warna chrome cuy Nah, chrome-nya ini memang Sering banget ya Yang lupas untuk kondisi-kondisinya Jadi makanya Banyak kolektor-kolektor tuh Yang masih dalam blister jualnya Karena koleksinya gitu Karena kalau di lus Banyak yang lupas cuy Katanya gitu Kenapa gue sempat bilang harga yang murah tadi Nah, ini pertama Nah, ini bisa kalian lihat Aduh Ini ada kayak bekas cat gitu ya Cat lebih Katanya sih dari pabrikannya Nah, ini ada warna abu-abu Atau silver gini Ya, mudah-mudahan aja Menggunakan Menyakai putih bisa hilang ya Mudah-mudahan sih Nah, kemudian ada satu lagi tuh Mana nih, tadi Nah, ini dia nih Warna silvernya ada juga di sini Sedikit, nggak apa-apalah Nggak masalah Nanti gue coba akal-akalin Pelan-pelan ya Ngilangin ya Siapa tau bisa Dengan menggunakan Minyak kayak putih Bagian belakangnya seperti ini Nah, itu bisa kalian lihat Di sini ada tulisan Datsun Lampas top lampnya Gitu ya Keren banget Ini ada logo hot wheels Kecil banget ini Kayaknya kelihatan ya Kemudian ini ada tempat bensinnya juga ada Mantap Ini salah satu inceran juga nih Para kolektor Karena dulu sempat di Indomaret itu Di tahun 2014 Atau 2017 Meningkat sampai 10 kali lipat Lebih kali ya Bisa jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, jadi ini dia nih Unboxing singkat Kali ini itemnya ya Cuman satu ini aja Tapi nggak apa-apa Keren banget Gue puas banget Bisa dapetin dengan kondisi loose Dan harganya tuh Cukup terjangkau Oke, mungkin Gue mau bahas juga ya Untuk beberapa Datsun Yang setelah gue kumpulin Di sini ada Pertama ini ada Datsun Momo Warna merah Kemudian Datsun Momo Eh, Datsun Momo Datsun warna kuning Yang tampu 71 Ini Masih banyak ya Di marketplace-marketplace ya Dijual dengan harga murah Atau di lelangan Kemudian untuk yang ini Seri Nissan Garage ya Yang diorama itu Kemudian untuk yang Yang tampu 71 Juga warna biru ini Kemudian ada Seri Kmart Nah, ini Kmart Ini juga lumayan susah nih Harganya Nyarinya Harganya juga cukup mahal nih sekarang Kemudian ada Datsun Momo Warna hitam Datsun yang warna tampu 0 Yang ini regulernya ya Yang ada Super Treasure Hunt Itu harganya selangit banget Ini seri gift pack Kemudian ada Advent Itu Japan Historic ya Yang warna hitam Kemudian ini Ada yang seri Zammack Nah, ini Zammack juga Lumayan cukup Rare ya Di kalangan kolektor Kemudian ada Satin and Chrome Ini tahun 51 ya Atau 50 Gue lupa Nah, yang ini sebenernya Hot Wheels Yang gue sempet Di Infoin Di video gue sebelumnya Ini ada Datsun Customan Alaan Beworks gitu Polosan aja Kemudian ini ada Datsun Mystery Mystery Box gitu ya Datsun Mystery Yang warna merahnya Warna hijau Gue belum punya Ini ada juga yang Momo Warna kuning Ini yang seri Kroger ya Ini Kroger 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 itu kayak Supermarket Di luar sana tuh Kayak Kmart Kayak Target Nah, ini Nah, ini juga Favorit Gue juga nih Nah, ini cuy Mantep banget Ini Seri Legend Tour Nah, ini Legend Tour Bannya karet ini Mantep banget ya Bannya karet Kayak Super Treasure Hunt Warnanya Specta Flame gitu Keren Lalu yang terakhir Yang tadi gue review Ada si Datsun Pagan Yang seri Boulevard Ada 4 lagi nih Yang kosong Mungkin bakalan Gue lengkapin Untuk yang PR terakhir tuh Emang Super Treasure Hunt Yang ini Gue nyarinya Susah banget Ya, mudah-mudahan Nanya bisa nemu ya Di harga yang murah Yang seri Lose-nya Jadi nanti bisa langsung Gue taruh di Garasi Datsun ini Oke? Oke, mungkin sampai Sini dulu ya Video kali ini Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Di video Unbewalks Ikutin terus Video-video terbaru Dari gue Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye